Justru dukun itu punya spesialis langsung Iya artinya ada spesialis Kandungan kah Pegi kah matah kah Terus kalau boleh tahu Pengetahuan tradisional ini Ini kan dukun itu Pastikan turun-temurun Bagaimana dia belajar Dukun-dukun Ini begini Daun nangka muda Pucuk daun nangka muda Di giling halus-halusnya Dibalut aja gitu Kasih anduk Satu jam Keramas lagi Itu obat ketumbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat Pada kesempatan kali ini Masih dari Bengkulu Dari kawasan Benteng Malboro Kota Bengkulu Kami akan berbincang-bincang Dengan salah satu Anak muda yang dimiliki oleh Bengkulu Beliau adalah Ketua Amanda Tanejang Beliau adalah Ketua Rafik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Waalaikumsalam Sehat Bu Kali ini kita akan berbincang-bincang Karena saya banyak mendengar cerita Ketua Rafik ini sering keluar masuk hutan Sehingga Interes terhadap Isi di hutan Dan kemudian Menjadi pelestari Pengobatan tradisional Yang bersumber dari Etnobutani yang ada di Hutan kawasan Rejang khususnya Dan Bengkulu pada umumnya Mungkin sudah melalang-melang Nah Sahabat budaya di seluruh Nusantara Kita akan bercerita Dengan ketua Rafik ini Silahkan Kalau mau memberikan komentar Masuk ke channel youtube BPNB Sumatera Barat Juga bisa memberikan komentar di IG Dan juga Jangan lupa untuk Men-subscribe dan like Di channel youtube kami BPNB Sumatera Barat Dan berikan tanggapan Dan ketikan yang membangun Mudah-mudahan Kita akan terus berbenah diri Untuk kemajuan Kebudayaan Indonesia Ketua Rafik Nah Boleh gak Siapa tahu Anak muda ini Pada Saya yakin Pengobatan tradisional Dianggap sesuatu Yang sudah Old style Sesuatu yang sudah Miliknya nenek moyang kita Padahal ini Sekarang Kita Bisa melihat Bahwa pengobatan tradisional Menjadi salah satu P3K Iya Dalam kondisi Mahalnya harga obat Iya Kemudian Kondisi pandemi Yang Yang Kita terlockdown Sehingga tidak kemana-mana Jadi Tolong ceritain Ketua Rafik Gimana ceritanya nih Kok bisa Mengenal pengobatan tradisional Yang bersumber dari Etnoputani yang ada di hutan-hutan Rejang Iya Baik Terima kasih bu Pertama Saya Rafik Sani Selaku ketua Amanda Tanakjang Aman ini bu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Tanakjang Pada kesempatan ini Diundang khusus Oleh Bapak-bapak Ibu-ibu Dari BPNP Sumatera Barat Belestarian nilai budaya Jadi begini Aman ini Organisasi masyarakat Yang kita maksud tadi Adalah Yang bergelut Dengan 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 masyarakat adat Dengan sistem nilai Dan budayanya Yang sebagian besar Berdekatan dengan hutan Sudah barang tentu Artinya begitu Mereka hidup Di tepian hutan Masyarakat tepian hutan Atau katakanlah Negara hari ini Mengatakan KAD Komunitas Masyarakat adat terpencil Kalau Aman memandang Itu adalah Masyarakat adat Yang berada di Kawasan tepian hutan Kalau di hutan Kalaupun di Pinggir pantai Maka masyarakat adat Yang berada di Tepian pantai Atau laut Nah Aman Ini Pernah melakukan Kegiatan Yang disebut dengan Kegiatan etnomediken Dan etnografi Nah Korelasi hubungannya adalah Bagaimana pada Zaman dahulu Bayangkan saja 100 200 300 tahun Yang lalu Atau bahkan 500 tahun Yang lalu Peradaman Sukurjang itu Sudah ada Di Kabupaten Lebong Yang disebut dengan Kawasan Pinang Belapis Yaitu kan Renah Seklawi Pinang Belapis Tidak ada Satupun Wilayah Yang menyatakan Disana ada Rumah Sakit Ada dokter Yang termasyur Tapi bagaimana Mereka bisa bertahan hidup Dengan Serangan-serangan Penyakit Karena penyakit Usianya juga Sudah ratusan tahun Sudah ratusan tahun Pada zaman Nabi pun Sudah bisa Ditemukan penyakit Itu Usta Nah Dengan pengetahuan Dengan ilmu Keleluhuran yang ada Dengan cara mereka Berinteraksi Dengan kawasan hutan Mereka 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 menemukan Meramu Satu tumbuhan Ataupun hewan Menjadi bahan pengobatan Kan begitu Jadi 2019 Itu Kita Melakukan Kegiatan Etnomedicine Kita kumpulkan 40 Kalau Disebut sekarang Itu dukun Itu Kita kumpulkan Mereka Dalam satu kesempatan Oh jadi Memang Kita kumpulin Dukun-dukun itu Untuk menggali resep-resep Obatnya Iya Kita kumpulkan Mereka Menjadi satu Persepsi yang sama Tentang pengobatan Begitu Jadi kesimpulannya Dukun itu Mohonam Ini bahasa Melayu Atau bahasa Indonesia Kalau kita rejang Namanya Tuan Anok Langia Tuan Anok Langia Anok Langia Tuan ini Yang mengobati Anok Langia ini Yang diobati Jadi Tuan Anok Langia Yang mempunyai Anak-anak Yang diobati Atau bahasa dulunya Disebut dengan Piawang Itu Itu Orang rejang Mengatakan seperti itu Nah Maka Sebuah buku Yang kita ciptakan Yang kita buat Kita rangkum Dalam sebuah Kajian metode ilmiah Kita undang Akademisi Pada saat itu Untuk mendampingi Kita penulisan Nah Ini ada yang menarik Begini Biasanya mengumpulkan Dukun nih Kan gak mudah nih Terus mereka Memberikan resep Itu kan juga Pekerjaannya gak mudah nih Betul Nah Ada gak tantangannya Pada waktu Mengumpulkan dukun-dukun Untuk memberikan resep Menarik ada Bukan tantangan Yang kita temukan Ceritain yang menarik Yang menarik justru Rekan-rekan itu Aduh dah Bahasa bengkulunya Kiro-kiro Aduh dah ilmu pelet Nah Ada yang nyari Ada Itu kan Katakanlah misalnya Seperti Matahari Jeruk Tiga tangka Yang ngaduk matahari Nah kan seperti itu Menarik yang ada Tidak menemukan Apapun kendala Karena saya bicara Terbuka pada mereka Tapi ada Sesuatu hal Yang Menjadi kendala Misalnya Ketika buku itu Kita tulis Dia pakai jampi-jampi Ada sebagian itu Yang pakai jampi-jampi Jampi-jampi untuk Ya Kalau rejang mengatakan Itu Hidau senangu Dia pakai jampi-jampi Mengobati itu Pakai mantra Mantra Iya Katakanlah mantra Gitu Dia tidak semerta-merta Misalnya daun ini Daun ini Daun ini Dicomot jadi satu Dibuatlah Diramulah Jadi Obat Iya kan gitu Nah tapi ini Ini yang sudah diramul Digiling kah Atau direbus kah Atau digoreng kah Atau di Ini kah Dipanggang kah Itu kan Lalu kemudian Tuhan Anok Langia ini Merafal dengan Mantra-mantra Membacakan mantra Mantra Iya Itu Nah yang menarik adalah Kalau dokter Ngasih resep obat Iya Makan tiga kali sehari Sesudah makan sebelum makan Iya Kan begitu Ditulis Ternyata Tuhan Anok Langia Juga punya Ini jeruk Kamu pakai Satu hari Pagi Siang Malam Dan ini bicara dosis Ternyata Kena kandungan Daripada Jeruk itu Yang ilmiah Bukan kontek Bukan kontek Gaibnya Ternyata Kan begitu Dan mantra Yang disebut itu Doa Itu Asal yakin saja Iya Kan begitu Nah ini yang kita temukan Tidak mesti harus ada Obat-obatan yang lain Dan yang menariknya adalah Tuhan Anok Langia Atau dukun Atau tabib Ini Dia tidak akan bisa Menyentuh obat yang lain Kecuali Dia yang punya Paham gak kira-kira Maksudnya Dia ini spesialisnya Oh tidak semua Dia ini spesialisnya Kalau orang digigit ular Pasti datangnya ke Topus Jadi justru dukun Nomadnya disitu Justru dukun itu punya spesialis langsung Iya Artinya ada spesialis Kandungan kah Gigi kah Matan kah Hidung kah Itu kan Termasuk juga spesialis Perdukunan Percintaan mungkin ada Tapi tidak terluka oleh kita Mungkin banyak jomblo disini Bisa jadi Nah artinya Misalnya Struk Kalau struk itu di daerah Ketenong Oh dukun di daerah ketenong itu Ahli struk Untuk struk Khusus Kalau yang digigit ular Dipatok ular Berbisa seperti apapun Antara aja ke Tapus Topos Kalau di daerah Daud Lebung atas Kalau orang makan racun Itu tempat orang berobat Ini racun dari tumbuh-tumbuhan Ataupun racun dari hewan Racun tumbuhankah Ataukah racun dibuat orang Ataukah Temakan racun sendiri Oh Temakan Teminum baigon Termasuk juga Kalau orang bilang Kalau orang gila Mohon maaf Saya keras Bicaranya Kalau orang gila Udah makan Maaf Kotoran Itu gak akan sembuh Sampai hari mati Gak ada ceritanya itu Di tanah rejang Bisa Ada yang sembuh Itu teman saya Teman akrab saya Waktu SD Udah kena penyakit Stres Pening Kecik orang rejangnya Bikno gitu Tilanum Itu Sembuh Dibawa ke spesialis Dibawa ke spesialis Yang gila itu Sehat sekarang orangnya Udah makan Kotoran tadi Itu Tetap bisa sembuh Bisa sembuh Nah Terus ada juga penyakit Untuk anak-anak nih Yang katakanlah misalnya kan Demam berkepanjangan Atau Kata orang rejang itu Taang panjang Itu kan Itu Ada Dukunnya Ada piawangnya Yang spesialis Untuk ini Kalau anak saya itu sakit Ketemu datu idil Belum dikasih itu obat Belum dikasih itu ramu Dia udah nengok Sembuh Percaya atau tidak Itu anak saya sendiri Namanya Nayra Nah Ada juga yang menarik Bu Mohon maaf Kanker payudara Kanker rahim Di rejang Di rejang ada Tempat mengobatinya Jadi Jadi spesialisasinya Luas sekali Luas sekali Ada lengkap Kalau patah tulang Yang kata orang patah remuk itu Gak ada ceritanya Yang remuk Bisa Sampai Berkeping-keping Iya Bisa Bisa Tanya aja itu Dulet siapa Di daerah Di daerah ini Yang tempat sekolah adat Kita bangun itu Di Sukawrajo namanya Jadi Pargas itu Ada berapa dukun Kira-kira yang menguasai Misalnya kan gini Dalam satu daerah Itu kan ada Spesialisasinya Masing-masing Nah Di dalam satu daerah Yang spesialisasinya Patah tulang tadi Nah itu Ada banyak dukun Atau memang Seperti apa Banyak Nah Tapi mesti dipahami juga Oleh kita Bu Ada yang cek-cak dukun Berdukun Ini terbuka Saya sampaikan pada Pacaknya berdukun Obat aja ada yang palsu Obat ada yang palsu Kan Dukun ada juga Kadang muncul dukun campul Ada Yang tidak Mujarap lagi Kalau bahasa rejang Bilangnya Jika mesin Artinya Ida lagi Mujarap Yang dukun itu Nah Berarti ada dong Bisa tanya dengan Ketua Dukun-dukun mana Yang asli Dan tidak asli Pasti sudah tahu Dari identifikasi kita Kita temukan Ada Pasti Nah Terus pada waktu Menyusun buku tadi Itu mantra nya juga ditulis Ada Mantra nya Tapi Saya bilang Mantra nya dipotong aja Nanti saya yang jadi Dukun Nanti akan banyak yang Buka praktek Saya Bukan gak mau Jadi dukun Tapi saya gak mampu Jadi dukun Emang ada perseratannya Untuk menjadi dukun Karena saya lihat Kontek dukun ini Ikhlas Aherat nanti hubungannya Tidak boleh Tidak boleh memasang tarif Yang seling melanggar ini Yang pakai tarif-tarifan Oh berarti itu yang palsu Bisa jadi kemungkinan Itu kan ibu yang menyimpulkan Tapi saya pun mengarahnya Seperti ini Iya Begitu bu Nah ada juga bu Dukun Sepesialis Ketika dibawa ke dokter Di ini Gak ada penyakitnya Ya mana ada Bisa ditangkap Dengan ronsen setan Itu kan setan bu Benar Gak ada ceritanya Ronsen itu bisa tangkap Si setan Itu kan iblis Jin Gunakan cara mereka Itulah yang disebut dengan adat Tapi ingat Adat bersedih Sara Sara bersedih kita buah Betul Itu Jadi masyarakat lebong Punya spesialisasi Semua penyakit Semua Yang mengganggu baik penyakit Medis Maupun penyakit Non medis Yang penting Mengganggu tubuh kita Itu pasti Ada jalannya Ada cerita Kita tak usah sebutkan Orangnya siapa Dia itu Dokter Berobat ke desa pelabai Sembuh Payudara Kanker Kanker payudara Kalau bahasa rejangnya itu Namanya penyakit apa ya? Ngebun Artinya ngebun? Ngebun itu Kanker payudara Anak bayi Ya Anak bayi Yang gak mau lagi Menyusui ibunya Karena ibunya itu Terjadi pembekakan asih Terjadi Membatu Nah itulah yang disebut Ngebun Kanker payudara Saya simpulkan Iya Karena berdasarkan pengalaman Orang-orang tua zaman dulu Muncul juga penyakit Seperti itu Terus Kalau boleh tahu Pengetahuan tradisional ini Ini kan Dukun itu pasti kan turun-temurun Betul Nah bagaimana dia belajar Dukun-dukun Nah ini menarik Jadi begini Klasifikasi Bagaimana turunnya terah Mereka menjadi dukun Tuan Anak Langia Atau Piawang Saya kategorikan ada Dua Boleh percaya atau tidak Dan silahkan disurpe Pertama Ada yang disebut dengan Gilia titia guau Artinya Dia berguru Berguru Kepada seseorang Iya Gilia titia guau Namanya Bahasa rejangnya seperti itu Namanya gilia titia guau Gilir Giliran Bergilir Gilia itu bergilir Titia itu titisan Guau itu guru Gilia titia guau Titisan dari giliran guru Berarti dia harus menuntut ilmu Ke gurunya Iya Ada juga Orang yang diberi ilham Orang yang diberi petujuk Orang yang diberi kepercayaan Oleh leluhur rejang Itu yang disebut dengan akuan Dia ngobat Dia bisa dia ngobat Ketika masuk roh Rohnya Rohnya seseorang Katakanlah siapa Kita gak tahu Dia bisa ngobat Ambil itu Ini Ini Ketika dia sadar Gak tahu Oh ada yang seperti itu Ada Saya pastikan itu ada Saya sudah seminar nasional kok Satu tahun tidak ada yang bisa menyanggah itu Akhirnya terbit lah Buku itu ada ISBN nya Itu Jadi buku yang sudah ditulis Ya ini salah satu bukunya Seperti ini Buku judul bukunya adalah Nah ini bu Iwan Anok Langia Tuan Anok Langia Oh ya Tuan Anok Langia Jadi itu memang Tuan Anok Langia Ini ya dukun itu Orang yang mengobati Orang yang mengobati itu Tuan Anok Langia Merawat pengetahuan sehat leluhur rejang Nah ini tumbuhan semua ini bu Itu yang digunakan Tumbuh-tumbuhan yang digunakan oleh para dukun-dukun itu Untuk mengobati segala macam Segala macam Baik penyakit medis maupun penyakit non medis Nah Terus Cara tadi ini yang menarik Kalau misalnya dia berguru nih Belajarnya berguru Apakah dia itu tinggal sama gurunya Terus kemudian Apa namanya Ikut-ikut Berburu ke hutan Mencari ramu-ramuan Mereka ramuan-ramuan ditanam oleh dukunnya Atau memang dia harus ada yang berburu ke hutan Nah Ada giliat titia guawi itu Yang tampak disengeja Misal Dia neneknya gu Ini Dukun Dukun Tolong kau carikan obat ini Katanya kan Nah katakanlah misalnya kan Buah panyut Apa itu? Buah panyut Salah satu obat Buah panyut Berarti jenis tumbuhan Jenis tumbuhan Nah cucunya cari Itu kan gitu Ini kan butuh waktu puluhan tahun Sekali dua kali dia tidak tahu Empat kali lima kali Kuah panyut dia tahu Dari situlah belajarnya Berarti memang Diwariskan turun-temurun Tidak melalui buku Tapi melalui pengalaman Melalui ya Tuturlisan Iya Saya bilangnya seperti itu Nah lalu kemudian Nanti baru Setelah guru Datunya ini mau Katakanlah mangkat Meninggal Maka turun Secara langsung Kepada dia Butuh waktu puluhan tahun Bu Untuk menurunkan Untuk menurunkan itu Nah sekarang yang menarik itu Dari semua ramuan Dari semua ramuan Pasti ada Asda benang merahnya Artinya bahwa Kira-kira daun apa Atau buah apa Yang selalu ada Dalam pengobatan tradisional Orang rejang Nah kata orang Kata orang rejang Itulah yang disebut Dengan pelbuy Ubud Jadi kepalanya Ubud Pelbuy ini Induknya Ubud Iya Apa itu kalau Orang rejang Induknya Ubud Nah Itu yang sering Ini kan Yang sering bertolak Berakang terhadap Negara Nah itu Karena sesuatu Hal itu yang Dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 90 Tentang BKSDA Karena salah satu Obat Yang menjadi kunci Adalah Tulang badak Itu Tulang badak Yang ada di Sumatera Jadi badak 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 yang hidup Di hutan-hutan itu Dan badak Sekarang dilindungi Menjadi hewan yang dilindungi Sekarang gak ada lagi Badak ceritanya Bisa dipastikan Berdasarkan penelitian Rekan-rekan kita kan Di era tahun 90-an Sudah pun lah Untuk badak di wilayah Sumatera Untuk di rejang lah Khususnya Yang ada pun itu Badok Culomila Badok Culomila ini Badak Bercula merah Itu pun ada Gaip-gaipan Oh Seperti Iya Kadang muncul Bisa Kadang muncul Kadang hidak Pun dikejar Harganya orang bisa ambil 10 miliar pun Gak ketemu Saya pikir itu yang Pada konteks Metafisik Iya Oh jadi Dan tapi itu dipercaya Ketika jejaknya itu ditemukan Ambil aja itu Dan itu menjadi Obat Misalnya Bekas Injakan tanah Iya Bekas tapaknya Iya Atau ranting yang dipijaknya itu Yang penting pernah menjadi bagian dari badak Pernah menjadi bagian yang tersentuh oleh badak Jadi kepercayaannya Kepercayaan Kan percaya Berobat ini Iya Disuntik pun 10 kali Gak percaya Gak juga Gak sembuh juga Namanya juga ihtiar bu Iya Kan begitu Semuanya kan kepada Allah Jadi induk segala induk obat Untuk masyarakat Rejang ini adalah Tulang badak Tulang badak Yang kedua Semua yang digunakan untuk pengobatan itu Yang disebut dengan batu gura Apa itu batu gura Batu gura itu apa ya Batu Saya pikir ini batu memang spesialis Yang diciptakan oleh Tuhan Yang maha penguasa Iya Yang memiliki alam segala isinya Batu berarti Batu Katakanlah batu tersebut diambil di dalam tempurung kelapa Katakanlah batu ini ditemukan di kepala udang Katakanlah batu ini yang ditemukan di Bunga serai Itulah obat Jadi Sesuatu yang membatu di dalam apapun Itu menjadi bagian dari obat Orang rejang Jangan salah-salah Bunga raplesia itu Dari tuturan yang saya dapat Itu untuk pengobatan yang laangnya baik Apa itu pengobatan? Laangnya baik ini yang orang yang susah keturunan Jadi penyubur nih Kalau bunga raplesia itu itu banyak Untuk penyubur? Iya Saya Satu tahun tidak dapat keturunan Alhamdulillah setelah minum itu ada anak saya Apa yang diminum? Airnya Air dari Rebusan atau Iya Jadi bunga raplesia itu direbus atau dipipis? Direbus aja Itu kan bisa dikeringi lagi Tidak mesti bunga raplesia ini tiap tahun dibunuh Oh jadi bisa yang kering Sekali aja Gitu bu Tapi persoalannya kan negara ini melarang Untuk Kan begitu Jadi kan dengan dialog ini Dengan ngobrol-ngobrol ini kan nanti mungkin Oh ternyata Ada bagian Hal-hal yang dilindungi Ternyata menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat Kan disitu Siapa tau ada kebijakan lain Nah hari ini bu Berdasarkan MK35 Tahun 2012 Aman bersama dengan rekan-rekan Rekan-rekan NGO yang lain itu Ormas yang lain itu menggugat Undang-undang 41 tahun 1999 Terkait mengenai masalah kawasan yang disebut dengan hutan lindung Alhamdulillah kita menang Godang kugatan tersebut Dan hari ini Negara tidak bisa mengklaim Sebuah kawasan Hutan adat Hutan marga Hutan ulayat Di bawah Hutan lindung Tapi negara memberi syarat Kepada masyarakat adat Jika satu kawasan yang disebut dengan kawasan adat Hutan adat ini adalah Hutan adat kalian Coba ceritakan Kan begitu Bagaimana ceritanya Ini wilayah kawasan hutan menjadi milik kamu Maka cerita tuturannya Itu makanya ada nama Tebo panen Tebo tepo Tebo pabes Tebo sang Tebo itu apa? Gunung Oh gunung Kenapa dia nama tebo-tebo ini Dia pungu ini Pungu ini Pungu itu pungu Pungu Karena leluhur kami yang kasih nama Bukan negara hari ini Jadi penamaan dari bentukan geografis itu Sudah ada dari zaman nenek moyang kita Dan bahkan dalam kawasan taman nasional kerisi sebelah hari ini Ada makam leluhur kami Sukurjang Yang namanya gunung bubung Tebo bubung itu Tempat leluhur kami yang disebut dengan Namanya Dayang Keramat Anak dari Tuan Setioklawang Cucung dari Tuan Raja Bintang Raja Megad Di TNKS Di TNKS posisinya di Kan TNKS Lebong Kan lucu kita kan Kita dihalangi oleh negara hari ini Dia bilang kawasan hutan Padahal nenek moyang kita sudah punya hutan itu sebelum ditetapkan sama negara Jadi begini bu Kesimpulan saya TNKS itu TNKS Tanah nenek kita sendiri Bukan Taman Nasional TNKS Tanah nenek moyang kita sendiri Nah tapi negara meminta lagi Dua Katanya Kalau itu memang hutan adat kalian Turun temurun kamu memilikinya Maka bagaimana pola interaksi kamu dengan masyarakat adat dengan kawasan hutan Harus dibuktikan Harus dibuktikan Maka di reja Ada salah satunya saja Sebelum Saya menikah Kemudian akan membuka hutan Maka Saratnya mendirikan balai-balai namanya Saratnya harus kita memasangkan yang disebut dengan tabus namanya Sarat ketiga Ada yang namanya beliung Ditancap di pohon yang besar Ditinggalkan Diulangi lagi satu minggu Kalau itu tidak lepas Boleh buka kawasan itu menjadi kebun Jadi yang pertama membuka balai-balai Balai-balai Lebalai Itu apa lebalai itu? Lebalai itu jenis tanda dulu bu Tanda dari? Katakanlah tanda pato Bahasa rejangnya Pato itu tempat duduk kita dulu Oke Setelah itu Namanya tabus Tabus itu Tabus itu tuh yang dukun tadi Tabus ini dukun yang pakai Iya Dia gunakan ritual Iya berarti ada ritual dari dukun Iya ada ritual Terus yang ketiga Yang ketiga itu yang beliung tadi Beliung tadi yang ditancapkan Tancap di pohon besar itu Setelah tiga-tiganya misalnya beliungnya tidak lepas Berarti kita boleh Boleh Membuka lahan Boleh membuka lahan Jadi negara hari ini betul Hukum negara itu berasal dari hukum-hukum adat Contoh Sebelum undang-undang itu dibuat Maka negara hari ini Melihat bagaimana pola perilaku interaksi masyarakat adat terhadap hutan Katanya seperti apa Masyarakat adat kita Sukurjang Tidak boleh buka Di hulu sungai Dan masyarakat adat juga memang Nah seperti itulah Masyarakat adat Karena mengapa Itu ada mata air Ada jin setan Ada iblisnya Nanti kamu sakit Dia bilang gitu kan Padahal Padahal negara mengatakan Itu kan untuk Supaya air jangan kering Kawasan hutan jangan rusak hulunya Berarti terhubung lah Antara pantangan-pantangan nenek moyang Dengan peraturan negara Nenek moyang kami pintar kok Nenek moyang kita pintar kok Mereka dulu para raja-raja kok Mereka bukan orang sembarangan Orang Eropa aja yang bilang mereka kolon Jadi pantangan-pantangan masuk hutan itu Kalau masyarakat rejang itu seperti apa Misalnya kan kayak gini Ini kan nyari-nyari Ini nih Nyari pengobatan Bahan-bahan untuk pengobatan nih Sama yang ngobrol ya Ya silahkan Ada pantangannya enggak Misalnya kan ada ritualnya enggak Misalnya kan tadi Dukun-dukun tadi sebelum masuk hutan Sebelum mencari itu Itu ada mantra-nya juga enggak Ada Jadi cara menghormati hutan Sebelum mereka Mengambil sesuatu itu ada Sebelum masuk hutan Orang rejang itu Ayat yang kursi itu Itu dibaca Itu salam Itu salam kepada rimbang Ketika masuk Patahkan ranting itu Jangan sampai putus bu Patah tapi jangan sampai putus Jangan sampai putus Itu tandanya kita masih hidup Dan akan keluar lagi Enggak sesat Kalau misalnya pas kita patahin Terus putus kayak mana Putus ya kita putus juga Dalam itu Berarti mundur Mundur aja Itu tanda Tanda berarti ya Itu salah satu Bagaimana interaksi masyarakat adat Terhadap pasawan hutan Akar ya bukan sembarangan akar Akar itu Lumut bukan sembarangan lumut Bambu bukan sembarangan bambu Lumut kalau orang masuk kelam hutan Pening kepalanya misalnya kan Boleh tanya itu di Sarawai juga kok Di Enggano juga kok Di Pagar Alam juga Kalau pusing kepalanya kan dioles aja ini Dengan Dengan lumut itu Lumut yang seperti apa itu? Yang dibatu boleh Di pohon boleh Sembuh Tidak ada ceritanya Tidak sembuh Itu kan obat artinya Tidak pasti harus ada Antalegin kok Boleh kita coba nih sahabat budaya Silahkan aja dicoba nanti kan Terus ini kan Istilahnya pengobatan awal lah Nah jadi pengobatan-pengobatan itu Yang harus dikabarkan Terus selain lumut tadi ada apa? Apa? Selain lumut Selain lumut Yang pengobatan singkat lah Saya ini Basis saya Ini petualan Percinta Alam Nah Kan begitu Jadi selama Percinta Alam kan sering masuk hutan nih Nah ilmu survival Salah satu ilmu yang saya katam Bukan katam sih Tapi Yang saya geluti Saya salah satu instrukturnya Survival di Di mapalah kita Iya Itu Survival ini kan adalah Sesuatu hal yang disebut dengan Situasi yang darurat Yang tidak menguntungkan Iya Untuk mempertahankan diri Untuk mempertahankan diri Iya Maka Survival yang saya pegang Salah satu yang saya katakan adalah Bertahak Melawan bukan jalan terbaik Pasrah bukan jalan terakhir Tapi berpikir rasional Dan bertindak bijaksana Merupakan langkah awal Untuk bertahan hidup Arif Bijaksana lah kita Terhadap hutan yang ada Jangan pernah dilawan Jangan pernah menyerah Pasti ada celah Pasti ada jalan Itulah Jalan kita menuju kehidupan Nah Kalau pengetahuan botani terkait Yang bisa dimakan Pada waktu kita survival Ini mungkin pengetahuan yang penting Bagi generasi muda nih Khususnya di hutan Bengkulu Dan Sumatera pada umumnya Nah kira-kira Sudah seberapa banyak sih Sebetulnya yang bisa dimakan di hutan Kalau misalnya kita tersesat Ini untuk para pengetahuan alam nih Banyak nih Makanya pada konsep dahulu kan Nenek monyang kita kan Nomaden apakah itu kan Iya Mereka berburu dan meramu Berpindah-pindah tempat Berpindah-pindah tempat Ketika Ketika sebuah kawasan hutan Satu hamparan Gunung misalnya kan Sudah tidak tersedia lagi makanan Maka dia berpindah Kemudian akan mengulang lagi ke sini Karena jamur yang dimakan itu Sudah masih ada hidup Ya banyak itu Banyak nih ya Jadi kan pengetahuan jamur Contohnya misalnya jamur nih Ada jamur yang beracun Ada jamur yang tidak beracun Itu Dukut juga tahu Tahu Bahkan jamur itu sendiri Bisa digunakan untuk penawar racun Meskipun jamur kadang-kadang memproduksi racun Iya racun Itu Nah contoh konkretnya seperti ini bu Ketika saya melakukan perjalanan ke hutan Saya dalam kondisi survival Jangankan keril Survival kit saya pun hilang Karena betadine tidak ada di situ Maka yang paling tepat Yang paling cepat adalah apa Apa untuk obat luka Liur bekicot Selesai turusan Liur bekicot Iya Itu pasti antiseptik Pertama Pertama Yang bisa digunakan Coba perhatikan Secara logika kita saja Bekicot itu berjalanan Iya Pasti dia luka Karena dia lembut Iya Nah liurnya itu yang langsung dalam satu detik mengobati lukanya bu Makanya dia mau terkena duri segala macamnya Terkena duri segala macamnya dia berjalanan gak apa-apa Sebenarnya itu Yang kita manusia itu belajar terhadap hutan dan alam Benar-benar Jadi pertolongan pertama untuk antiseptik adalah Contoh lagi misalnya Iya kan Ketika kita dipatok ular Nah Di dalam kawasan hutan Iya Woy dokter jauh bu Iya Tidak kena dokter masuk ke hutan itu Maka yang paling cepat adalah Mantra Mantra? Iya Apa mantranya? Kalau boleh di share Boleh gak di share di sini? Sebenarnya boleh di sini kan sebuah karifan lokal Benar Kan itu kan? Kan wajib kita siarkan untuk kemaslahatan umat Nah ada itu ritualnya gitu kan Dan Jadi? Dan ini tidak ada larangan bagi saya untuk menyampaikan Karena saya bukan giliatitya guau Tuh Artinya giliatitya guau saya harus pamit dengan guru saya Saya berguru sendiri kok Mampu-mampu juga Mantranya seperti apa? Ada mantranya seperti itu untuk mengobati Digigit ular Sederhana sekali Apa? Misalnya kita dipatok di sini sama ular gitu kan Nanti ada mungkin ada yang komplain atau apa Di dalam dialog ini silahkan sampaikan dengan saya gitu Nomor WA saya ada gitu Dipatok sama ular Dikubur aja sama tanah selesai urusannya Oh jadi bagian yang dipatok ular kita kubur Dikubur aja Tanah? Iya Oh berarti jangan-jangan unsur-unsur di tanah itu bisa menitradisir Ya kalau buntut gigit berarti dikubur sampai buntut dong Tapi kemungkinan besar Ya Karena kita menghitung Gerak cepat daripada hewan menyerang Biasanya tangan dan kaki Iya Tidak pernah di sini Iya Itu lain ularnya kalau nyotok di situ kan Iya Ular lain Ular jadi-jadian tuh Iya Ular siluman Oh jadi hanya dipendam di dalam tanah Dalam jangka berapa lama? Dia terasa sendiri bu Sampai tidak terasa sakit? Iya Tidak apa-apa tuh nanti bisanya Lah bisanya kok segala yang tercipta dalam bumi ini dikembalinya kepada tanah Oke Benar Bicayu tidak seras itu kan Iya Dan satu lagi ular itu bu ambil aja ekornya Terus? Makan Selesai urusannya Ekornya ular kita potong Tidak ada di bisonya ular Tariknya ular itu bu Tidak ada itu Di tariknya itu kan selangnya penyalur selangnya saja Iya bisanya kan Bisanya itu dekornya bu Iya Jadi kita makan? Iya Untuk penawar nasinya sudah masuk? Untuk penawar itu Kalau ular gigit kita di hutan Tangkam aja ularnya itu Makan itu Jangan dikit aja segini kok Mentah Namanya juga syarat Iya Kita gigit Dipanggang boleh dipanggang? Itu Kalau dipanggang ya gak ada lagi ininya Penawarnya Penawarnya kan disitu Oke Sama seperti orang ditusuk duri sawit Obatnya getah sawit kok Kasih setabung balsem juga masih sakit Boleh tanya tuh sama si petani sawit Ditusuk sama duri sawit itu Obatnya iya dioleh sama Getah sawit Bukan getah Minyaknya sawit itu Oh minyak sawit yang di dalamnya itu Ayo banyak lagi bu Banyak nih Jan Cerita lah Memang kita cerita nih Habis waktu gitu cerita tentang itu Saya pengen memang pengen tau Artinya bahwa Nenek moyang kita ini Ya kan mengajarkan kita Untuk dekat dengan alam Betul Kearifan lokalnya pesannya Ya itu tadi Bahwa alam justru akan berbalik Mencintai kita Dengan Apa yang dia miliki Itu kata wali kota Bengkulu Cintai yang di bumi Maka Yang langit mencintaimu Kan seperti itu katanya Putih sekali Ini kata-katanya Bebaliknya indah sekali Seperti itu ya Nah jadi Jadi kan Kami pengen menggali lebih jauh Dari ketua Pengalaman-pengalaman Selama di hutan Terkait dengan pengobatan Apa yang harus ditemui Dan segala macam Tapi yang kaitannya dengan Memang kearifan lokal Jadi nenek moyang kita Kita mewariskan Sesuatu pengetahuan Yang ini loh Yang harusnya Sahabat bulaya Seluruh Santara Tahu Jadi jangan semuanya Oh mudah-mudahan Pakai obat ini Segala macam Justru nenek moyang kita ini Punya ilmu pengetahuan Yang luar biasa Nah kan kayak gitu Ada satu lagi bu Iya Di rejang itu Yang disebut dengan Ubud Amo Apa Ubud Amo Amo itu apa? Yang ketiga ini Yang tadi itu Akuan Yang kedua itu Giliatitia Guau Yang ketiga itu Ubud Amo Ubud Amo itu artinya Ubud Amo ini Ubud pengetahuan Umum Misal seperti ini Berarti bukan punya dukun Tapi sudah Sudah milik Masyarakat Itu namanya Ubud Amo Kalau sakit perut Ambil pucuk jambu Yang muda Kasih garam Minum Semua orang tahu kok Pucuk jambu Gelutuk Jambu biji Iya Kan seperti itu Terus juga misalnya Kalau anak-anak kecil itu Batuk pilek Dia kan gak mungkin Minum itu tuh Minum obat-obat Obat yang itu Obat yang kimia Dan dari kimia itu Ambil aja daun lajo itu Eh daun lajo Minum lajo Minum pohon lajo Pohon lajo itu apa? Lajo untuk bumbu Lajo apa namanya? Orang rejang Bilangnya pohon lajo Apa ya? Lajo itu apa ya? Lajo yang untuk Untuk rendang Untuk rendang padang itu Bukan Sereh bukan Kunyit Pedas Lajo 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 apa Nama Indonesia Lajo itu? Lengkuas Jahe Kunyit Lajo Lajo Enggak Dia umbi kan berarti Umbi? Umbi Yang ketinggiannya Satu Satu meter Lengkuas Lengkuas ya? Bahasa Indonesia Lengkuas Wangi kan? Wangi Wangi? Iya Lengkuas Yang tinggi Daunnya lebar-lebar Tapi daunnya kayak pedang Betul Nah itu diambil Dikutul sih Dibengkungi seperti ini Itu daun Jadi batangnya dipotong Terus diperas Nanti ada airnya Dari Diterbang Diterbang pucuknya Dikebat tali Iya kan? Dikasih botol Dikebat bagus-bagus Pagi diambil Ada airnya itu Oh Dari tetesan Nyebok Masa rejangnya itu Itu yang diminumkan? Itu yang diminumkan Pengetahuan Rasanya kita coba nanti Itu yang diminum Saya punya dokumentasi kok Ada itu Orang gak pernah dapat Satu botol itu Satu botol aqua besar itu Iya Saya dapat Dari satu Biasanya berapa Itu yang dari bambu Bambu bisa juga Bisa Pucuk bambu Yang namanya bambu pukua Bahasa rejangga Saya gak ngerti Bahasa Indonesia Bambu pukua itu apa Bambu pukua Jenisnya dia berduri-duri Enggak? Enggak Bambu pukua Enggak Enggak Dia halus Dia Batangnya kecil-kecil Iya Itu yang Boy bukan pukua Mupo Bambu mupo Bambu mupo Mupo Bambu mupo Bahasa rejangnya mupo Itu yang bisa Ini sahabat budaya di Nusantara Nanti cari nih Pokoknya orang rejang menyebutnya Bambu mupo Itu bisa digunakan Tapi bukan yang kecil ya Iya Yang kecil ada juga Iya Ada yang segini-segini Enggak Ada yang dipancing Enggak sampai Segini Kurang Itu saya punya dokumentasinya Itu dipotong Dipotong pucuknya Terus dimasukkan dalam botol juga Dibekungi ibu Oh gitu Bahasa Indonesia dibekungi itu Saya orang kampung ini susah Bahasa Indonesia Dilengkungkan terus kemudian dimasukkan Diikat ke botol Iya Tunggu satu malam Tung pagi besok diambil Sore gitu Jadi mengambilnya harus sore Tanpa mantra Enggak Enggak Mengambilnya Pagi Sore dibuat Pagi besok diambil Iya Jadi mengambilnya kan Memotongnya kan sore Iya Tanpa mantra Tanpa mantra Pagi akan ada airnya Tanpa syarat Terus untuk obat Untuk obat Batuk Itu Termasuk juga obat Apa katanya penyakit Skin-skin apa Orang ini Oh bisa Paling bagus Untuk cewek ini Iya Oh bisa Jadi biar Beli 250 ribu Itu 300 ribu Mending itu Nanti saya dibilang Ini juga nanti kan Nanti dimusuhin sama pengusaha kosmetik Iya Bisa jadi obat itu Yang kosmetik itu Kau dari alam Nah Pasti Pasti Jadi nenek moyang kita sebetulnya sudah Makanya nenek moyang kita cantik-cantik dulu Mau wariskan itu sebetulnya Iya Ketombe misalnya Ketombe apa? Pusing lah Pala orang ketombe kan banyak Ambil aja itu pucuk Daun nangka muda Pucuk daun nangka muda Dioleh Digiling Halus Halusnya Dibalut aja gitu Kasih anduk Satu jam Keramas lagi Selesai itu Itu obat ketombe Obat ketombe Banyak ilmu yang kita dapatkan Sahabat budaya Wah banyaknya Seluruh tubuh kita ini Ya Mengandung banyak penyakit Itu kan Iya Dan Alam lah yang bisa menyediakan Iya Makanya berbaik hatilah dengan alam Sebelum sabun diciptakan kok Sabun alam abang Ada 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 Satu jenis tumbuhan itu Yang bisa menghasilkan busa Dan itu sabunnya Apa? Woy kecil-kecil di pematang sawah itu Iya kan Ada itu Dan bisa berbusa? Bisa Dan itu bersih Harum lagi Sama seperti Kayak layar Lepender itu Woy banyak Banyak nih Jadi Jadi selama bekerja Ketua selama Berkutat di aman Itu banyak Ilmu pengetahuan baru Terkait dengan Kearifan lokal masyarakat rejang Iya Makanya rejang itu Bu Sesumbarnya Iya Tanak ubet Tanak ubet Tanak buau Tanak ubet Tanak buau Artinya Mubut nggaen Buau pacok Artinya Lebong itu Itu tanah obat Dan tanah guru Ngobat diopaca Beguru diopaca Betul Itulah Itulah Semboyannya Semboyannya Itulah Itulah mengapa Di tanah rejang itu Bak senelam putung Nubut Artinya Di bawah Comberan Obat Kalau yang Tahu Jadi sebetulnya Sumber Sumber Obat Obat itu Justru masyarakat Rejang Yang banyak Misalnya Seperti ini Bu Ini kontek Goib ya Setan Misalnya kan Sering mengganggu rumah Kita Misalnya kan Tahu ngga Pohon Pohon Puar Pohon Ya kayak lajo itu Tapi di hutan Tempatnya Di semak belukar Oh iya Tahu kan Iya Nah itu dipotong Bikin seperti tombak Dibalikkan tombaknya Ini ada titipan Untuk kau Tombak Lari itu setan Lari setannya Itu yang di hutan Yang nanti ada bunganya itu kan Iya Yang bunganya wangi itu Dan itu kan bisa dimakan Buahnya Iya Terus satu lagi bu Iya Pohon itu Racun Dan itulah penawar racun Itu pohon tadi itu Nah iya Penawar racun untuk Misalnya air yang dikasih racun Atau apa yang sudah termakan sama kita Iya Itu bisa kita susulkan untuk dimakan Caranya dengan Petang pohon itu aja diambil airnya atau Tahu potasium Iya potasium Racun Racun kan Senida itu Iya Kan bisa untuk kolam tuh Bunuh ikan di kolam tuh Iya Coba nanti tes bu Kita kan bingung Sering ini kolam Iya Saya ini mau ngambil sebagian aja Ini ikan Saya kasih ini putas disini Tapi nanti kena semua Iya Kasih aja ini disini Pohon itu tadi Yang udah dipotong-potong Enggak Panjang-panjang itu Panjang-panjang itu aja Ditaruh aja Nanti ini gak kena ini Saya sudah cubo Saya ini kan gilo dengan itu Kan saya praktek kan Iya Benar tidak Iya Benar tidak ini Cik Amano puluh ceritanya ini Yang terkait mengenai masalah Mengapa begini Mengapa gitu Ahli lah tukangnya Saya kan cuma membuktikan Siapa tau bisa menginspirasi Sahabat budaya nanti Untuk meneliti lebih lanjut Dari apa yang disampaikan oleh ketua Betul Terlalu pintar lah saya nanti kan Setelah saya temukan gini Gana gini Terus meneliti lagi Ah Botak pala gitu Jawabannya urusan lain Iya Iya benar Begitu Jadi Jadi artinya bahwa Ini yang spektakuler menurut saya Bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Dukun-dukun tadi Mau berbagi dia Terus kemudian oleh ketua ditulis Dan menjadi warisan Ini Jadi warisan Warisan budaya kita Ini misalnya saya kutip salah satu nih Bu ya Iya Nama dukunnya Marang Semua permintaan Kesembuhan ditunjukkan pada Tuhan Yang Maha Esa Karena merekalah pemilik hidup dan mati manusia dan makhluk Jika menyebutkan nama leluhur dalam mantra pengobatan itu Merupakan bentuk penghormatan pada leluhur Karena mereka dipercaya sebagai orang yang suci dan panutan Iya Ini kata Mar'an Bukan kata saya Iya Tapi semuanya kembali kepada sang pencipta Badril Ini yang ditukang obat Tidak ada Tidak ada batasan jenis Kelamin Juga usia Tuan Anok Langia juga bisa Tuan Anok Langia juga bisa ibu-ibu dan bapak-bapak Bila mereka mendapatkan pengetahuan dengan cara Titia gilia guau Dan akan Akan Dan Ini susah nih Lah kena juga gua matau gitu nih Ini gak cewek jelas ini Meskipun usia pengetahuannya Mendapatkan pengetahuan dengan cara titia gilia guau Maka hal tersebut tidak dapat ditolak Ini salah satunya bu Kalau dia ada sebuah akuan Tidak bisa ditolak bu Jadi Mau mudah pun gak masalah Gak masalah Mau perempuan juga gak masalah Gak masalah Jadi sudah Dukun-dukun dirjang sepertinya sudah menghormati gender gitu Yang nita yang kami sebut itu Masih muda belum nikah Jadi Tuan Anok Langia dia Banyak pejabat yang nemui mereka Pengetahuannya dari mana? Dari yang Yang itu tadi Yang diturunkan Yang akuan dia Iya Yang dia akuan Iya Nah Wati nih Bu Wati nih Nah ini yang spesialis Kanker Iya Kembali saya juga Apa ini Kerabat saya juga pernah menderita kanker payudara Berobat hingga kejahatan Sekarang Sejumlah terapi dilakukan Sulit kali kita mengoreknya dari yang memiliki pengetahuan itu Untuk dipublikasikan Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara ini adalah pekerjaan dari ketua ini sesuatu yang menginspirasi kita Bahwa tidak ada yang namanya tidak bisa untuk menggali budaya masyarakat atau budaya nenek moyang kita Jadi terus setelah berkarya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketua ini bisa memberi inspirasi pada kita menggali lagi seperti keinginan ketua siapa tahu ada yang melakukan penelitian mungkin yang dari dari universitas bisa melakukan penelitian-penelitian dan pembuktian kepada ilmu pengetahuan bahwa nenek moyang kita dulu juga berdasarkan pengetahuan dan keilmiahan. Yang bisa dibuktikan sekarang Terima kasih 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 Duren Tapi mirip kayak Duren Tapi namanya Duren Hantu Kalau orang rejang bilang Dienatau Nah digantung sama Digantung sama Sama daun serai Sama apa Duri Rukam itu Duri Rukam Itulah penangkal Jadi saya setuju juga Bahwa dengan ketua Bahwa yang dimiliki Oleh nenek moyang kita Jangan sampai ketinggalan Untuk diwariskan ke generasi berikutnya Karena ini adalah Pengetahuan yang luar biasa Agar generasi muda juga bisa menikmati Budaya nenek moyangnya Meskipun dengan cara yang berbeda Dalam mencintainya Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat Masih dari Benteng Malboro Di kota Bengkulu Kita bercerita dan terima kasih Ketua sudah bergabung Dengan kami Mudah-mudahan kita bisa ketemu Di lain waktu Dan terus Menginventarisasi pengobatan tradisional Karena ini adalah Kekayaan budaya kita Yang mempunyai nilai ekonomi tinggi Dan Kabalai Potesnya BPNB Sumbar Terima kasih Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati